Pemirsa PPD Jakarta akan segera mengoperasikan 78 unit bus Transjabodetabek pada Senin mendatang. Ya, seperti apa fasilitas dari bus Transjabodetabek ini? Dan berikut liputan reporter Nori Utari dan jurukamera Ganda Monte. Perum PPD telah meresmikan 78 unit bus Transjabodetabek. Bus ini difungsikan sebagai bus pengangkut penumpang dari daerah penyangga Jakarta menuju pusat kota. Salah satunya adalah bus Transjabodetabek dari Ciputat menuju Blok M. Bus ini dapat menampung sekitar 70 penumpang disertai dengan berbagai fasilitas mulai dari kursi prioritas bagi ibu hamil, ibu dan anak, penumpang penyandang disabilitas dan juga penumpang usia lanjut. Selain itu juga di setiap sudut bus terdapat kamera pemantau guna untuk merekam seluruh kegiatan di dalam bus ini demi kenyamanan dan keamanan para penumpang. Dan di sisi kiri pengemudi terdapat sistem yang terhubung langsung dengan langkah pusat untuk mengetahui laju bus, jumlah penumpang dan juga jarak antara bus satu dengan bus yang lain. Tentunya hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari bus tersebut. Bagi Anda yang tertarik untuk menaiki bus ini, Anda hanya perlu membayar tarif sebesar Rp8.000 dengan pembayaran uang tunai dan juga Rp7.000 dengan penggunaan dengan kartu Parma. Dan kartu Parma ini dapat dibeli di dalam bus. Selain itu, bus Transjabodetabek akan membuka 4 jalur, yaitu wilayah Ciputat menuju Blok M, Poris Pelawat menuju Kemayoran, Depok menuju Grogol, dan Bekasi menuju Pasar Baru. Bus Transjabodetabek ini akan mulai beroperasi di 4 koridor pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015. Diharapkan dengan adanya transportasi ini, masyarakat akan beralih menggunakan transportasi bus Transjabodetabek dan akan mengurangi kemacetan di ibu kota Jakarta. Nori Utari, Ganda Monte, Berita 1 Jakarta